Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Oficial Di video yang kedua ini Saya akan melanjutkan tutorial yang pertama tadi Bagaimana kita sudah bikin yang namanya background ribbon Tapi ini belum ada tulisan atau mungkin Apa ya, tambahan-tambahan biar lebih keren gitu ya Maka, jika tadi kita sudah menyimpannya Dengan cara klik titik 3 Seperti ini Kemudian kita save image Akhirnya disimpan di galeri Maka sekarang kita akan Keluar terlebih dahulu Setelah disimpan ya, kita keluar terlebih dahulu Agar bisa kita menambahkan tulisan Caranya adalah klik titik 3 Eh, sorry, apa namanya, panah ini Bapak Ibu ya Nah, kita Disini sama aja ya Tadi kan kita titik 3, save Ini juga ada, save and share ya Maka kita langsung edit image Kita pilih yang kedua, edit image Nah, maka Ini sekarang kita sudah menjumpai Project baru Dimana gambar ini menjadi satu kesatuan Tidak lagi terlepas-lepas Tapi sudah jadi satu kesatuan Yang sekarang kita akan tambahi Yang namanya tulisan Bagaimana cara menambah tulisannya Ini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu geser Yang paling bawah ini Nah, ada teks Kita klik teks Seperti ini Kemudian silahkan tuliskan Keluarga gitu ya Keluarga siapa gitu ya Keluarga besar Samisanoff Mengucapkan Nah, seperti ini Ini mungkin pakai besar semua Nah, seperti ini Bapak Ibu ya Keluarga besar Samisanoff Mengucapkan Nah, seperti ini boleh Jika tulisannya sudah yakin Sudah benar Maka kita klik centang Ya, ini Nah Tulisan ini kan masih jelek nih Bapak Ibu ya Masih sederhana ya Maka kita bisa memilih disini Font Ini ada beberapa pilihan fontnya Ya, bisa dipilih Mau yang ini Atau yang ini Ya Mau nggak Pokoknya yang bagus ya Seperti itu Atau ini ya Terus kalau mau membesarkan Nah Digeser ujungnya Tinggal digeser-geser Seperti ini Bapak Ibu Ya Saya pilih dulu fontnya yang keren ya Biar bisa dibaca Oh Ya Jadi ini Banyak sekali font-fontnya Yang dari pitchart Seperti ini Bapak Ibu Kita kecilin dulu Oke Kita taruh di sebelah sini Ujung ya Terus kemudian Kita bisa mengganti kolarnya Atau warnanya ya Ini Bagian yang kedua ini Nah ini mau diwarnai merah Atau warnai kuning Ya Kayaknya kuning bagus deh Nah ini ya Nah ini ya Oke kuning Atau putih aja Biar nggak sama dengan yang atasnya ya Putih aja ya Putih Terus kemudian kita bisa memilih stroke Stroke itu adalah Garis tepi dari font Atau huruf ya Nah ini bisa kelihatan ya Karena backgroundnya hitam Jadi Tidak nampak Eh Bapak Ibu Nggak masalah Oke klik Ini Nah ini kalau ada tanda seperti ini Bapak Ibu Ya ini adalah yang akun premium Bisa dipakai Tapi kalau kita akun free kayak kita Yang spacing ini antar Antar font Jara antar kata itu Bisa diatur Tapi karena ini harus premium Kita yang free Jadi nggak bisa diatur Ini ya Kita pakai opacity Opposity itu Nah ini Bisa kelihatan Terang Gelapnya Dari tulisan kita Terus kemudian ada juga blend Blend itu adalah Ini ya Kalau bisa lihat Bapak Ibu Ini yang normal seperti ini Kalau screen Seperti apa Multip Nggak kelihatan ya Kita pilih yang normal saja Shadow Nah karena kebetulan Belakang kita ini hitam ya Jadi kita nggak Nggak ngefek Kalau di shadow ya Shadow itu adalah ini Nah Bapak Ibu kalau bisa lihat itu ya Opposity atau Bagian belakangnya Kalau blur itu Kejelasan dari tulisannya Nah sedangkan yang terakhir ini Bend Bend ini adalah untuk Bikin tulisan melengkung Tapi ini kalau dikasih melengkung Ya jelek Bapak Ibu ya Jadi mending seperti ini saja Jika sudah Sudah selesai gitu ya Nah kita bisa klik sembarang tempat Nah Walaupun nanti bisa kita Rubah-rubah juga bisa lagi nanti Nah Sekarang sebelum kita Menyimpannya Saya ingin menambahkan lagi nih Biar tambah seru ya Saya kasih cahaya di tengah-tengahnya Caranya pilih ini Bapak Ibu Light and flare Iya Di sini banyak sekali Pilihan-pilihan cahaya Bisa Bapak Ibu pilih di sini ya Kita pilih yang ini saja Ungu Nah Kita taruh di tengah-tengah sini Kalau mau digedei juga bisa Diterangin Nah seperti ini Bapak Ibu Atau mau nambah lagi Yang namanya stiker Mungkin di sini kasih stiker baru lagi Atau di sini Boleh ya Contoh Saya cari Apa ya Stiker Dulfitria lagi ya Apa Stiker apa Kita cari Bapak Ibu di sini Ini contoh dari Punya banyak orang-orang yang ter Yang sebelumnya Bapak Ibu ya Banyak sekali ya Kita bisa menggunakan Punya mereka Atau Kalau Bapak Ibu Pengen Apa ya Mencari gambar yang ada di HP Juga bisa ya Kayak tadi yang saya contohkan Yang waktu masukkan logo tadi ya Seperti itu Oh iya ini tambahin aja Nah gambarnya Iya Tengah-tengah sini Sip Biar beda Kita gedein dikit Nah Yes Oke Ya Oke Jadi sudah beres Sekarang Sudah ada beberapa masjid Ada Ini ya Ada tambahan-tambahan Jika sudah Bapak Ibu bisa klik Centang Nah Seperti itu Kemudian Ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya Tinggal sekarang simpan Ini yang ini ya Simpan Klik Nah Langsung tersimpan Dalam Puto galeri kita Bapak Ibu Itu ya Caranya Bikin T-Bone Untuk yang media promosi Mudah sekali ya Nah Untuk video selanjutnya Saya akan memberikan contoh Bagaimana cara Bikin T-Bone Sebagai media Pembelajaran Ya Seperti apa Tunggu di video selanjutnya Tunggu di video selanjutnya Tunggu di video selanjutnya Terima kasih